Petugas gabungan Lopas Majalingka bersama TNI Polri melakukan razia ke sejumlah kamar hunian warga binaan pada Rabu 21 Desember malam. Kegiatan itu dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Dalam pelaksanaannya, sejumlah barang senjata tajam ditemukan dalam operasi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Eki Yulianto dari Tribun Cirebon. Silakan Rekan. Ya baik, terima kasih Rimas sama Tribuners. Benar bahwa petugas gabungan Lopas Majalingka bersama TNI Polri telah melakukan razia ke sejumlah kamar hunian warga binaan pada Rabu malam tadi. Kegiatan itu dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Dalam pelaksanaannya, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang disembunyikan narapidana. Semua senjata tajam meliputi seperti gunting, gelas kaca, maupun alat sukur jenggot dan katar. Nah, barang-barang itu didapatkan saat tugas Lopas Majalingka mengecek sejumlah kamar hunian atau sel para napi. Nah, menurut Kepala Lapas 2B Majalingka, Wawan Irawan mengatakan bahwa kegiatan itu sebagai tindak lanjut perintah dari Kemenkumham Jabar, yang mana sebagai bentuk cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, selain menemukan gunting dan senjata barang sajam lainnya, petugas juga menemukan barang-barang yang lainnya juga, seperti cermin, cekat gigi, kartu remi, kartu domino, dan alat charger dan kabel-kabel dari charger. Menurut Wawan, bahwa barang-barang tersebut memang dilarang di dalam lapas. Seperti contoh, gunting itu kan sebagai benda tajam, sehingga ditakutkan bisa dijadikan alat berkelahi bagi warga binaan. Selain itu, alat kukur jenggot juga ditakutkan bisa melukai karena mengandung unsur tajam di bagian depan alat tersebut. Nah, masih dikatakan Kalapas bahwa ada sejumlah ruangan yang dilakukan rajia pada malam kemarin, baik di ruang tahanan di lantai bawah maupun di lantai atas. Nah, barang-barang itu didapat dengan tesebar atau tidak satu titik. Dalam rajia dilakukan juga petugas mulai dilakukan pada pukul 8 hingga pukul 21.30, semalam diketahui berlangsung aman. Para napi dikumpulkan di depan kamar runian masing-masing, baik masing-masing napi itu pun kamar runian dan penggeledahan juga dilakukan para napi. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Aki Yulianto. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kepala Lapas Kelas 2B Majalengka, Wawan Irawan. Kita menindaklanjuti perintah dari KKW, Kementerian Hukum dan Jawa Barat, bahwasannya untuk melaksanakan deteksi dini menjelang Natal dan Tahun Baru, maka kita melakukan rajia, gabungan bersama-sama TNI dan Polri di Lapas Kelas 2B Majalengka untuk menindaklanjuti perintah tersebut dan untuk menjaga gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Majalengka menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk hasilnya sendiri, Pak? Ya. Untuk hasilnya sendiri apa? Untuk hasilnya sendiri, ini kita menemukan ada beberapa cukur jenggot, baterai, botol kaca, terus cermin, sikat gigi, tali dari sarung, cuma satu ini. Tidak banyak sih, cuma seberapa jenggot aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!